Intro Hai teman teman, welcome to Ryugo Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan realistic current mode Fiorentina Epsis hari ini kita akan memainkan tour pramusim 3 laga full mat semua Dan aku akan siapkan 3 formasi baru teman teman Jadi gini Formasi 4-4-2 kemarin kan kita sudah ya Jadi kayak kita sudah terbiasa main seperti itu Nah itu formasi itu aku simpan dulu Jadi kita gak tau di musim ini bakalan pakai formasi apa Sementara tetap ya 4-4-2 itu tetap dulu Nah aku disini tujuanku aku pakai 3 formasi baru itu kita lihat dulu gitu Soalnya kita juga ada banyak perubahan Misalnya kayak kemarin-kemarin itu kita banyak pinjaman kan banyak yang pergi Ya setelah itu kan pulang kan Nah sekarang ini makanya kita juga pakai formasi baru Kita lihat kalau ada yang cocok mungkin kita bisa terapkan di musim ini Nah termasuk gini Kemana kalian juga sudah komentar beberapa Sudah aku baca semua teman teman terima kasih komentarnya Sarannya terima kasih Dan Beberapa memang gak bisa Kayak contohnya kayak Depay itu sudah dibeli dan mahal Terus siapa lagi ya Jorel Hato itu juga sudah dibeli Terus siapa lagi ada sih pokoknya yang mahal juga Tapi beberapa ada yang bisa Jadi nanti aku juga sudah scouting untuk aku sendiri Kita lihat nanti kayak apa dan juga nanti dengan formasi yang cocok apa Itu harus juga menentukan Kita soalnya gini misalkan contoh nih Kita kan sekarang gak punya CAM Nah nanti kalau misalkan kita ada formasi yang cocok pakai CAM Berarti kita butuh beli CAM Ya jadi gini pokoknya episode dari ini kita akan main 3 kali Plus setelah itu kita akan evaluasi singkat lagi Kebutuhannya gimana dan hasil dari pramusimnya gimana Yaudah yuk langsung aja ya Kita mulai tour pramusimnya dulu Sebentar teman-teman Jadi tadi dari hasil youth tournament tadi Itu aku kok kayaknya Mau coba promosikan ini ya Kemarin yang aku bilang kok kayaknya gak usah promosiin Tapi ternyata aku berubah pikiran Kayaknya akan promosikan Apalagi kayak dia tuh nyentrik ya Rambutnya gondrong gitu ya Kayak menarik gampang Gampang dikenali gitu Jadi kayak Punya siri khas ya gak tau Semoga dia bisa mainnya juga bagus Soalnya tadi mainnya bagus sih Jadi coba aku promosikan ini Lorenzo Romeo Ya oke Oke teman-teman kita ini bermain di South America Dan ini kita bermain di Labumbunera Jadi ini turnamenya turnamen Amerika Selatan Kita bermain di Markasia Buka Juniors Labumbunera Dan ini gak diletak informasi ya kayaknya Kalau pramusim kayaknya gak diletak informasinya Habisnya aku lihat ini sebentar Jadi aku gini Ini aku coba pasang kayak gini Formasi 3 bag 3, 4, 2, 1 Jadi kayak pake 2 C, A, M Seperti itu ya Nah aku penasaran Aku coba informasi kayak gini kayak gimana Oke yuk langsung kita mulai Kita lihat ya Cocok atau enggak Dan itu belum Aku masih turunkan pemain terbaik dulu Soalnya kita mau lihat dulu Oke umpan langsung pada Moiskin Masih gagal tapi Oke Kikoni Kalau ini kita kayak numpuk pemain di tengah ya Bisa bilang sebenarnya kayak Semi 3, 6, 1 Setelah kan tengahnya 6 Sebetulnya 4 di tengah sama Oke si bagus sama 4 di tengah sama 2 C, A, M Jadi bisa bilang sebenarnya 6 Jadi si brekalo Gagal dari brekalo Nah aku Habis ini nanti Aku mau coba Formasi 3 bag lagi Tapi aku balik Jadi CAMnya yang 1 Uh kosong Wih gila Tacklenya bagus banget Cuma ya Aku enggak tahu ya Ini kalau formasi 3 bag itu Terlalu kosong enggak Salah-salah Soalnya kadang-kadang tuh Aku juga ngerasa Di FC itu Kadang-kadang tuh Anu ya Formasi 3 bagnya itu Kadang-kadang tuh Terlalu kosong di belakang Bagus Mandragora Oke pasti udah ikuni Terbaca sama Danburn Isak Isak Shooting dari Isak Bisa di save sama David Dohea Dan aku seperti biasanya teman-teman ya Jadi kayak Aku membuka opsi Buat setiap pemain yang mau pergi Kalau ada tawaran masuk Yang memang tawarannya bagus Buat jenjang karir Si pemain Aku kan terima Termasuk misalkan Dohea sekalipun ya Soalnya aku bisa bilang Mungkin bisa jadi Dohea disini tuh Bisa bilang kayak sekedar Batu luncatan Ya kalau memang ada tawaran masuk Misalkan Tawaran masuk dari Pasingnya ya Nah ini kendalian juga Itu kendalian tuh kayak gak ada temen ya Kalau pakai satu striker Belum terbiasa juga mungkin ya Wellington Tadi ya Jadi kalau ada tawaran masuk Bagus yang Bagus Mungkin aku terbuka untuk jual Oke Mumpanya bagus kali ini Oke Bagus Moiskin Masih Sudah ditepis sama Nick Pope Joelinton Anthony Gordon Oke Bagus Jodoh Joelinton Oke Bruno Gimaraes Pasing pada Shane Longstaff Longstaff Oke hati-hati guys Uh awas Bagus Bagus Lagi-lagi David Dohea Ikone sekarang Masih ikone Masih ikone Mumpanya disini pada Moiskin Bagus pasingnya Shooting langsung dari Moiskin Dan nice 1-0 Moiskin Berhasil Membuka keunggulan kita Di menit ke-32 Kalau aku ngeliat kok ini kok Lebih banyak Lebih ke umpan-umpan terobosan ya Jadi istilahnya ini Kalau ngeliat kayak gini Kita kayak harus cari striker Yang punya kecepatan Kalau menurutku ya Soalnya dari tadi kayak Moiskin tuh Sering banget ya Kita antara kasih umpan terobosan Atau kasih over the top Ke Moiskin Jadi aku Menurutku kalau Tetap jadi balik kayak gini Ya itu Kita harus cari striker Yang punya kecepatan Kalau ngeliat Aku gak tau ya Kayak gini belteran cocok gak Belteran kan gak punya kecepatan Aku gak tau Kita lihat dulu Harus dicoba lagi Oke Nah backnya tapi Muku agak masalahnya di back Muku Biragi tuh kadang-kadang lebih ngisi posisi Back kiri Terima kasih telah menurutku Tidak ada yang terlalu melebar Lebih lagi Oke sini 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 dulu oke Sip Bagus Berkalo Berkalo Sabar Sini dulu Mandragora Gak bisa Gak bisa Sabar Sabar Kembali dulu Oke Kembali ke sisi sini Sotil Masih kesulitan Oke Langsung ke Moiskin Bagus Moiskin Gak bisa Richard Sun Nah Terlalu Masuk-masuk kan Gagal dari Mandragora Tadi Ya Selesai Bapak pertama Lumayan Nah gini-gini Tadi kan kita Coba Moiskin Kayak gitu Sekarang Akan aku coba Beltran Lukas Beltran Kayak gimana Kalau pake informasi ini Kan Beltran Soalnya gak punya Pace Pitnya Kalau gak salah Cuma 68 Akselerasinya Lumayan Situ Sepuluh sekian Tapi Speed Ini cuma 68 Aku coba ya Ini Moiskin Lumayan Aku ngeliat tadi Dia kayak Banyak lari-lari sih Jadi kayak Lumayan Kita denger Kasih umpan terbosan Asal umpan terbosannya Bagus ya Atau over the top Itu kita bisa Kasih umpan matang Ke Moiskin Oke Sekarang kita coba Kalau Lukas Beltran Kayak gimana Ya Beltran turun Terus Bentar Ikonnya bagus Jadi aku sudah cukup ya Ikonnya bagus Akan coba opsi lain Akan masukkan Kenda Oke Kenda aku coba Paksakan main CAM Terus lainnya Sudah aku sudah cukup puas Mandragora sudah cukup puas Aku kan Turunkan coba Sofian Amrabat Terus lainnya Parisi Coba aku turunkan Parisi Di sini Di kiri Terus Dudu Back tengah aja Aku coba turunkan Kuartas Sudah cukup Aku turunkan Komutsu Mungkin sementara itu dulu Nanti usul yang lainnya Ya oke Ada beberapa pergantian main Dari Gabriel Batis Suta Wellington Anthony Gordon Sip Bagus dari Dodo Sip 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 Lagi-lagi dudu Luar biasa Pergantian main Dari mereka Tonali Masuk dengan Longstaff Terus Sekarang Itu ya Kemarin komentar Kepulangin Kasadi Ya coba nanti ya Mungkin bisa Mungkin Asalkan harganya Nggak naik Dan asalkan Dia belum dibeli Jadi memang terakhir kali Kemarin itu sempat Hampir kita beli Nyaris Sudah deal sama Chelsea Sudulnya sih Tapi Uang kita Nggak cukup Untuk buat Ngegaji Si Kasadi Nggak cukup Oke Salah pasing Kenda Oke Sip Amrabat Beltran Nggak bisa Belakang dulu Kenda Salah Umpan terobosanya Migi Oke Masih Migi Umpan berdepan langsung Pasing Jawabannya Isak Tempel Oke Kesalahan lagi Dari mereka Parisi Ini dia Parisi Mengikut salah satu Prospek Yang luar biasa Dari kita ya Dia Sudah hampir 80 10 9 sekarang Oke Beltran Nggak bisa digabung Empat main Amrabat Sini dulu Kenda Nggak bisa Saber Belakang dulu Amrabat Oke Nice Masih gagal Peluang dari Offside Ternyata Lukas Beltran Mereka ganti main Coba Sebentar aku juga ganti main Harvey Pons Masuk dengan Migi ya Wait Raniyari Aku Gantikan sama Pogranjic Terus Kwame Berikan lu Cukup deh Aku kan Masukkan Kwame Nama Michael Kayude Kayude Dan Chris Hansen Nanti dulu ya Next match aja Chris Hansen Belum berubah Teman-teman ya Masih 1-0 Ini dia 3 pergantian Main lagi Dari Batis Suta Sejauh ini Aku ngeliat Lumayan Formasi ini Lumayan Cuma Kelemahannya Kita kadang-kadang Harus hati-hati Kasih umpan terobosan Soalnya Tadi juga Eh Lah kok Kosong banget Gitu Wey 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 Lumayan Kadang-kadang Beberapa kali Salah passing Jadi kadang-kadang Bakalan jadi Blunder Kalau kita Salah passing Dan ya Tadi ini Langsung Kena ya Serang balik Cepat Ishak Kosong banget Sudah ya Sudah mau apalagi Terlambat semua Bagus finishing Dari Ishak Oke Parisi Ini dulu Wih Wih Duh Kwame Kwame gimana Kwame Oke Ranieri Gagal Ishak Oke Nice Bagus dari Richardson Kayode Maju bro Maju bro Sini dulu Yuk Maju dong Kenda Kembali dulu Gagal Passing Dari Kayode Gordon Anthony Gordon Bagus dari Gordon Ishak Sip Sip Bagus Ranieri Oke Yuk Maju Kwame Kwame Oke Ah Salah 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 Terlalu Pasing Harusnya Gordon Barisi Langsung Masuk Depan Lagi Pasing Pada Ishak Kumpan Tempel guys Tonali Sip Sip Tenang Tenang Yuk Kenda Bagus Kenda Kenda Masih Kenda Lepas Bolanya Oke Mati Cash Oh mereka beli Mati Cash Ternyata Anthony Gordon Anthony Gordon Ternyata Ternyata Mundur 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 guys Mundur guys Oke Sip Yuk Masuk Tenda Oke Bagus Selesai Lumayan Lumayan lah Menurutku Not bad Tapi Masih Perlu Diasah Lagi Kalau kita Mau Pakai Formasi Ini Tapi Lumayan Awal Kita Kayak Agak Kesulitan Buat Adaptasi Sama Formasi Ini Tapi Setelah Itu Lumayan Agak Membaik Terus Yaitu Kelemahnya Tadi Munggu Kita Kita Gak Tau Kenapa Informasi Ini Sering Salah Passing Itu Yang Harus Diperhatikan Soalnya Di Depan Itu Sendirian Itu Masalah Terus Pemain Yang Menonjol Disini Sebentar Kita Lihat Dulu Untuk Performancenya Beltrun Belum Terlalu Kelihatan Tadi Dia Kurang Dapat Peluang Mungkin Kurang Cocok Soalnya Kayak Tadi Yang Mungkin Butuh Pace Kwame Belum Terlalu Kelihatan Breakalo Masih Ya Lumayan Sempat Tadi Beberapa Kali Dribble Dribble Tapi Belum Yang Kelihatan Banget Kenda Ini Setelah Menarik Tapi Menurutku Dia Butuh Apa Ya Terlalu Individualistis Tadi Jadi Dia Butuh Passing Lumayan Setelah Kenda Ikonnya Bagus Kayak Biasa Parisi Lumayan Bagus Sotil Tidak Terlalu Kelihatan Richardson Bagus Betul Amrabat Masih Biasa Mandragora Oke Lumayan KOD Belum Terlalu Kelihatan Dudu Lumayan Bidagi Oke Raniyari Sempat Tadi Sempat Ya Aku Gak Tau Gul Isak Tadi Blundernya Siapa Tapi Kosong Masalahnya Dan Tapi Selebih Lumayan Raniyari Tadi Sempat Juga Bisa Mendapatkan Bula Ya Lainya Ya Oke Masih Biasa Semuanya Bagus Kembali Ke Bebom Bonera Dan Lago Kedua Aku Kali Ini Coba Pakai 3412 Jadi Pakai 1 CAM Dan 2 Striker Terus Ada Beberapa Rotasi Termasuk Aku Mainkan Kemain Baru Tadi Lorenzo Romeo Bentar Aku Tunjukkan Dulu Untuk Lineup Jadi Kayak Gini Dan Aku Rotasi Beberapa Kayak Parisi Turun Dari Awal Romeo Terus Bu Hadi Amrabat Dan Lain Lain Kayak Gini Terus Terus Di Belakang Yuk Langsanya Kita Mulai Lagam Atletik Bilbao Kita Lebih Efektif Mana Sama-sama Pakai Tiga Back Mirip Tapi Beda Dikit Lebih Efektif Mana Pakai Dua Striker Atau Pakai Dua CAM Kalau Gini Berarti Brekalo Harus Berkerja Sendirian Bu Hadi Gak Bisa Sini Dulu Romeo Oke Sofian Amrabat Oke Pas Sini Dulu Parisi Kembali 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 Amrabat Oke Nice Maju Bro Masih gagal Dari Moiskin Tadi Nico Tadi Sunset Oh iya Sunset Tiaku Jalu Bukan Dik Jalu Siapa Bukan Tiaku Jalu Tapi Dik Oke Parisi Umpan Sini Kwame Kwame Bagus Bagus Taka Yang Tadi Oke Mundur Mundur Oke Bagus Ranieri Tapi Passing Gagal Sayangnya Nico Oke Nice Bagus Dari Kwarta Ini dia Lorenzo Romeo Speednya Lumayan Dia Keen Nice On Off Ya Umpan Dari Brekalo Tadi Ya Betul Off Kuame Terperangkap Offside Danny Vivian Melebar Ke kanan Ya Keluar Belum Sejauhnya Aku belum Kelihatan Masih Butuh Waktu Aku masih Butuh Lihat Dulu Lebih Bagus Yang ini Tadi Sabar Amrabat Balang Dulu Gak Bisa Kwame Sabar Oke Nice Amrabat Yuh Duh Salah Passingnya Rincon Oke Oke Parisi Belakang Dulu Amrabat Coba Censai Dulu Oke Bu Hadi Langsung Sini Ke Moiskin Kembali Ke Bu Hadi Ke kanan Sekarang Romeo Oke Umpan Sini Lagi Lagi Terperangkap Offside Moiskin Ya Jelas Vivian Nico Niko Bagus Tadi Niko William Kecepatan Seorang Niko William Setengah Hati-hati Undur Undur Tampel Guys Guys Dan Pertahanan Ya Kita Puntang Panting Tadi Sama Atlantik Libau Dan Kita Bobolan 1-0 Sementara ini Mereka Unggul Jalu Iya Pertahanan Lengah Tadi Bagus Tadi Backpassnya Bagus Dan Kosong Jalu Oke 1-0 Sementara ini Kita Tertinggal Dari Mereka Setelah ini Kita Belum ada Peluang Malahan Yuk Oke Perikalo Gagal Dari Perikalo Mundur 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 Nice Nice Lagi Sini Dulu Menit Ke 35 Masih Kesulitan Quarta Romeo Oke Masih Romeo Nice Moiskin Bagus Josip Reikalo Oke Masih Gagal Sayangnya Terlalu Rame Perkahanan Dari Bilbao Oke Bisa Dipotok Sama Romeo Bagus Gagal Tapi Sayangnya Nice Parisi Lagi-lagi Pasih Gagal Terlalu Jauh Niko Oke Sip Bagus Sofina Merabat Oke Romeo Nice Ini dia Lorenzo Romeo Keen Sabar Sabar Moiskin Masih Moiskin Masih Moiskin Terlalu Dipaksakan Sama Moiskin Nadi ya Ya Selesai Babak Pertama Sebetulnya Gini Kalau dari Seki Permanen Aku Ada Beberapa Pemain Yang Lumayan Bagus Kita Lihat Aku Suka Sama Romeo Jadi Tadi Di Promosi Bagus Tapi Di Sekarang Dia Juga Nggak Berubah Istilahnya Lumayan Walaupun Di Level Senior Tapi Menurut Dia Masih Bagus Mainnya Aku Sejauh Ini ya Sampai 45 Menit Ini Aku Nggak Nyesel Promosi Lorenzo Romeo Tapi Ada Beberapa Yang Aku Belum Terlalu Puas Salah Satunya Berikalo Berikalo Aku Nggak Terlalu Puas Terus Dua Di depan Juga Masih Belum Oke Aku Coba Kiliksoy Kiliksoy Aku Turunkan Terus Nah Di Tengah Aku Coba Aku Turunkan Bu Hadi Cukup Dulu Aku Turunkan Bianko Main Muda Kita Lihat Dulu Bianko Kayak Gimana Dan Ini Di Stefano Turunkan Teman Sebentar Di Stefano Kayak Gimana Speednya Yang 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 Speednya Dulu Speed 70 Akselerasi Lumayan Sih Ball Control Oke Sih Lumayan Finishing Oke 77 Kita Coba Aku Penasaran Mungkin Aku Coba Gantikan Sama Kwame Dulu Ya Oke Sudah Sudah Kita Lihat Beberapa Pemain Baru Performanya Kayak Apa Oke Sunset Sunset Mundur Mundur Guys Oke Jalu Kenceng Dari Jalu Oke Mana Bola Oke Bahaya Tadi Amrabat Masih Amrabat Masih Oke Sip Ini dia Romeo Masih Romeo Bagus Romeo Gak Bisa Rekalo Rekalo Masih Rekalo Kembali Kesini Oke Bianco Ini dia Bianco Ke kanan Ke kanan Berikalumpan Masih Belum Dan Goal kick Goal kick Pende Oke Raum Niko Sekarang Sunset Kembali Ke sisi kiri Niko Williams Sunset Niko Lagi Guys Tampak Guys Jaga Guys Cuting Steven Bagus Dari Christensen Nikonya Bayo Banget Gila Nikonya Ngeri Banget Kutak Kartik Speed Dari Niko William Gila Banget Niko Angkat Bolanya Buang Sip Tempel Dulu Jaga Jaga Tahan 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 Tempel Terus Setelah Passing Oke Romeo Oke Bagus Romeo Nice Ini dia Aku melihat Romeo Rambutnya Gini aku jadi Keinget Claudio Kanijia Kalau kalian mungkin Tau Dulu Tapi Aku sempat Melihat Kanijia Sudah Lama Banget Maksudnya Cuma Sebentar Sebentar Habis itu Dia sudah Pension Soalnya Pas aku Masih kecil Banget Kanijia Lumayan Argentina Abis itu Gondrong Gitu Keen Aduh Matropo saya Tidak 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 Oke Sip Sip Bagus Dagi Silih Romeo Oke Nice Romeo Bagus Romeo Pin Oke Di Stefano Ah Passingnya Lagi-lagi Passingnya Sering Tidak 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 Gagal Bagus Dari Zellu Kutak Tidak Bagus Dari Zellu Tidak 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 Rani Rania Nya Aku Mencoba Stunning Tackle Dan gagal Ya sudah fatal Kalau gagal Fatal Soalnya Begitu Kita gagal Dia bisa Lewat Ya sudah Selesai Nah Itu dia Sudah Lewati Dan Zellu Luar biasa 2-0 Tidak 2-0 teman-teman, dan Sony menurutku ya kalau dari hasil kurang efektif ya, dari kita kurang kita kurang bagus, bahkan kita kayaknya ada shot, hampir gak ada loh menurutku, kita kayaknya gak bisa nembus ini aku gak tau, mungkin juga faktor breakalo sendiri juga menurutku kayak kurang bagus disini breakalo ya oke aku kan coba turunkan komojo teman-teman gantiin kuarta terus sama mungkin coba build run, gantiin moist skin subie break sebentar, aku masih kepingin coba derajat Romeo ya, Romeo nya bagus sih aku suka sih sama Romeo coba berusaha paling tidak dapet shot ya selanjutnya sama sekali gak ada shot teman-teman dari kita ya oke, build run build run, masih build run build run, bagus build run bagus titik dari belt run uh luang pertama tadi bagus kutak-kutak dari Lukas belt run oke mundur, Niko umpan yang bagus dari Niko oke, kita kalah oke, kita kalah dan kayaknya syuting sama satu kayak tadi dari belt run tadi ya kita gak bisa ngalirin bola ke depan sih menurutku sih yaitu hmm gak efektif dari si siapa namanya break kalau nya gak efektif dan di belakangnya terlalu di acak-acak sama jalur tadi coba kita lihat dulu ya sebentar nah kita cuma satu shot teman-teman ya tapi gini ya kembali lagi aku gak bisa ngeliat hmm apa ya istilahnya tuh ini baru sekedar satu match gitu soalnya gini aku sebetulnya gak yang terlalu buruk banget sebetulnya sih sebetulnya gak ngeliat ya soalnya yang menurutku yang aku cukup puas itu wait, sebentar siapa namanya Romeo Romeo ini aku cukup puas di belakang itu ya kita terlalu terekspos sama jalur ya dari tadi ya Raniyari juga kurang bagus terus Amrabat ya oke lah oke lah masa itu dia kayak memainkan peran seorang gelandang tengah yang bagus ya oke lah stabil namanya bagus break kalau disini 6,5 tapi aku kok kurang suka ya maksudnya kayak dia kurang bisa ngasih impact gitu kayak kurang menurutku belteran lumayan malahan tadi begitu dia masuk kayak lumayan ya tadilah sudah dapat peluang pertama bagus tadi aku takatiknya walaupun dia gak terlalu punya speed ya kuame gak terlalu bagus bener Moeskin juga ya kurang bisa cari posisi tadi kuame sama Moeskin Eliksoy gak keliatan apa-apa gak ngapa-ngapain lainnya kayak gitulah sebelum kita lanjut tur perang muslim teman-teman jadi ini ada tawaran masuk ya Niko itu ada dari AC Milan sama ada dari Chelsea yang AC Milan kayak aku tolak jadi ya kalau bisa kita jangan jual ke tim rival dan Chelsea kita juga coba Neko dan mungkin aku coba Neko itu ya ke angka 35, 700, atau 36 lah mungkin coba kita lihat dulu kita coba Neko dulu sama Niko Williams ya eh kok Niko Williams Niko Gonzales sama Chelsea nya aku coba ke angka 36 dulu aduh kok putih gini sih coba ya Gana mau gak coba turun dikit 35 800 masih gak mau tadi berapa sih soalnya kayaknya kontra nya tinggal dikit deh 35 500 udah lah kayaknya kontra nya tinggal dikit deh gini 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 coba aku perpanjang kontra dulu deh ya mungkin kontra nya tinggal dikit soalnya sebentar ini milahnya aku tolak ya seolah gak mau jual ke rival dan ini sama Pogranjic itu ditawar Juventus seolah bagus untuk karir Pogranjic tapi khusus kali ini ya khusus selama Batistuta beristirahat selama Batistuta berkuasa di Fiorentina gak akan ada pemain Fiorentina yang pindah ke Juventus lagi khusus Juventus ya oke teman-teman ini dia laga terakhir yang menghadapi juara bertahan UCL mesin lalu Aston Villa ini dia dan aku kali ini coba pakai 4-2-3-1 atau 4-5-1 lah bisa bilang seperti itu ya oke kita lihat dan di depan aku tunggu dulu sebentar ini dia aku coba pasang di Stefano aku masih penasaran di Stefano Romeo Kiliksoy sama Bianco aku masih penasaran kita lihat kayak apa performa termasuk Amrabat juga aku push lagi aku masih penasaran ya kita lihat formasi ini plus pemain-pemain tadi kayak gimana jadi setelah ini kita bukan sekedar nyoba formasi tapi kita juga ngeliat pemain-pemain tadi itu kayak gimana makanya aku juga coba yang masih penasaran coba aku turunkan lagi oke oke kesalahan di Stefano masih di Stefano oke bagus di Stefano gak bisa kendirian terlalu kendirian bagus bagus Ikone Romeo Umpan heading masih terlalu melebar terlalu lemah headingnya tadi ya dan kita sama sekali belum pernah menang di Tour Pramsim ini ya sekali imbang sekali kalah Madsen Madsen Konsa Madsen oke Madsen oke Madsen oke bagus bagus KOD eh KOD lama banget kemana kotak-kotak-kotak dari tadi offside offside ya Ian Madsen oh bukan bukan siapa Oli Watkins ya terbang up offside Hayode passing kesini Romeo masih Romeo oke gak bisa sini dulu Ikone masuk dulu oke nice pass Sofia Namrabat masih bisa di block Bianco tenang sip bagus dari Bianco oke Kiliksoy bagus dari Kiliksoy tapi dua pemain tadi oh iya nomor jangan lupa ya Kiliksoy 10 nih nomornya nih Pautor rest belakang oke Konsa Bugard passing sini mundur 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 guys oke kembali ke belakang mundur bugard oh ini awas tadi pasir bagus uh tahan tahan oke nice Kiliksoy oke bagus Kiliksoy nice bagus Kiliksoy oke bagus Kiliksoy masih Kiliksoy ke tengah dulu bagus Kiliksoy aku suka nih Bianco Bianco masih Bianco masih gagal tapi Ollie Watkins belakang dulu oke Rogers Gogard kesini hampir bisa terbuka sama Ikone tip bagus dari Romeo itu dia Lorenzo Romeo ke tengah dulu Ikone masih dulu Amrabat oke nice gagal di Stefano Madsen Jaden Villogin oke sip bagus dari Romeo Madsen eh sorry Villogin Villogin ini dia Ian Madsen banyak-banyak sama Michael Kaudi Madsen oke Villogin Bugard mundur mundur Kamara masih kutak-katik awas kutik oke bagus blocking dari Kuarta tersejauhnya aku ngeliat kita justru lumayan agak besar ngibangin permainan dari Aston Villa ya walaupun memang peluang belum belum banyak atau bahkan sudah ada belum ya ada-ada KM Luang ada tapi belum banyak memang ya selesai babak pertama lumayan not bad untuk secara performa not bad mungkin aku gini aku mau coba ganti mungkin yang di area belakang aja soalnya di area depan mungkin masih mau ngeliat ya di Stefano Bianco dua sahab kita aku masih mau lihat dulu performanya soalnya aku itu nanti bakalan nentuin nasib mereka sebentar kita ada dua shot lumayan not bad not bad walaupun kita kalah penguasa gula dari mereka ntar aku coba ganti beberapa nama dulu mungkin kuartal gantikan sama Pokeransis dulu oh sorry sorry aku ya boleh lah sama ini yang mau coba Lukasi ini aku bawa tadi ya Lukasi boleh terus wait Parisi boleh Parisi sudah itu dulu mungkin ntar itu dulu aja ya oke kita mulai bawa kedua teman-teman aku masih penasaran sama ya mereka semua yang muda-muda ini klik soy oke kesini dulu ikone bagus ikone pasti kesini ada romeo oke kembali ke ikone masih ketak-ketik Sofian Amrabat sekarang di Stefano syuting pertama tadi dari di Stefano masih bisa di blok corner bula dibilang sama Sofian Amrabat jadi belum ada tawaran dari buat Amrabat ya angkat dari Amrabat masih belum oke Emi lumayan kemelut cukup terjadi kemelut tadi oke bagus klik soy klik soy masih klik soy oke ikone wiss sebuah trivela tadi dari ikone terlalu pelan tadi memang gak terlalu keras oke nice klik soy gagal parisi parisi masih parisi pasti pada klik soy bagus klik soy umpan ah headingnya masih melambung dari Lorenzo Romero kayak cewek ya tadi aku sebut melihat cewek masa sih masa disediakan satu sebut dari jauh kayak cewek asli oke kembali kembali ke Emi umpan ke depan nice awas 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 Watkins Holly Watkins mulut oke jaga guys jaga guys syuting uh masih melambung dari syutingnya dari Holly Watkins perkembangan dari mereka wow mereka beli Sergei Milan Covid Savitz dari Al sorry dari Al Hilal oke balik dulu ke Pokorancic Lukasi umpan ke sini Parisi Kiliksoy awas awas masih bisa masih bisa dikuasai Kiliksoy bagus aku suka sama Kiliksoy oke masih Kiliksoy masih kutak-kutak masuk umpan masih belum kembali dulu ke tengah dulu ke Ikone Ikone oke nice Romeo kita ketik masih kesulitan menit 13 belum ada gol tercipta di sini Helo oke oke tahan 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 bagus pokorancic nice bagus jadi tackle dari pokorancic oke Romeo salah salah aku bukan pasti kesitu masih itu pasti ke Ikone tapi kenapa malah jatuhnya kesitu Matson Matson sekarang oke bagus bagus terus sebentar aku coba ganti pemain dulu lagi aku coba ganti Kayude sama Dudu terus mungkin Amrabet aku tarik gantikan sama Richardson udah lainnya udah dulu aku mau masih mau lihat temennya di Stefano Bianco Romeo sama Kiliksoy aku masih mau penasaran masih lihat dulu oke temen mereka suka ganti pemain ya saya ke Prime C masuk langsung empat ke tengah buang oke bagus Ikone eh Dudu kenapa gak maju Dudu woi gak ada support nih sendirian gak mungkin lah gak mungkin nih baya banget main mereka ok bagus Ikone gak bisa sini dulu nice gak bisa bagus shooting ah dan Juri Telemans masuk ngantin Rochers ah sayang tadi M ini pendek oke Hayden Kamara passing pendek kesini Bayly kembali ke sini Kamara oke lewat Bayly Kamara tempel tempel iya selesai udah mereka gak enggak enggak ya sudah ngabisin waktu aja emm ya oke lah jadi nanti langsung aku bahas aja habis ini di evaluasi singkat aja temen-temen ya nasib dari para pemain kita kayak gimana nanti ya lumayan lah bisa bilang gini emang hasilnya kayaknya kosong-kosong tapi pertama kita pakai beberapa pemain pelapis yang kedua lawan kita juara UCL musim lalu dan sesara sesara skuad memang Aston Villa sudah jauh jauh lebih membaik Aston Villa ya belum ada Emi belum masih ada Watkins yang sudah overall 85 lebih mungkin ini season kedua mungkin lebih terus belum ada nama-nama lainnya ya Leon Bayly Pau Torres bahaya mereka bagus sih dan kita bisa menimbang mereka bahkan shot kita lebih banyak daripada mereka oke oke dari formasi teman-teman ya jadi 4-4-2 masih masuk skema dan aku kayaknya ini bakalan aku pertimbangkan 2 informasi yang tadi jadi antara 3-4-2-1 atau 4-2-3-1 nanti coba mulai bisa kita coba terapkan tapi gini berarti kalau kayak gitu kita butuh seorang bukan seorang kita butuh paling enggak 2 CAM menurutku 1 atau 2 lah paling enggak soalnya gini menurutku kalau kita pakai CAM apalagi kalau kita pakai yang 4-2-3-1 eh 3-4-2-1 kan kita pakai 2 CAM gitu nah cuma mungkin beberapa nama bisa kita paksakan sih kayak Kenda itu mungkin aku bisa aku paksakan main CAM termasuk Ikone Kwame itu bisa main CAM juga mungkin kita paksakan bisa menurutku jadi mungkin itu dulu pertama dari formasi gitu oke terus sekarang dari pemain ya kita lihat dulu pemain eh ini masih ya Ford ini masih cari aku tetap masih dia akan dipinjamkan terus lainnya lokasi juga aku masih cari pembeli yang mau dipinjam yang mau pinjam terus lainnya lagi amrabat itu eh kalau memang ada tarah masuk aku boleh sih soalnya muku kayak tadi mainnya ya enggak jelek tapi ya beli aja muku sih muku ya enggak yang sejauh ini belum kelihatan gitu muku ya ya oke lah oke lah tapi muku kalau bisa ada opsi yang lebih bagus muku oke aku berencana ambil terus bianku kayaknya aku akan pertahankan teman-teman saya tadi ya lumayan lah untuk pemain umur 22 overall 69 muku cukup oke jadi kayaknya aku akan pertahankan untuk pemain muda kita terus body bagus aku suka break kalo enggak kayaknya aku kan masukkan ke transfer list untuk break kalo kita cari CAM lain romeo bagus aku suka dia akan memperankan mungkin dia bakal masuk skema beberapa kali mungkin bisa tembus starting 11 nanti mungkin mungkin di coppa itali juga sotil sesudah ini tadi belum terlalu kelihatan juga aku jujur ya kalo tadi ya kita ngeliat ya dibandingkan ini sotil mungkin agak terancam ya soalnya gini dia memang kelihatannya overall 28 tapi aku kok lebih suka romeo ya daripada sotil ya pertama itu yang kedua kiliksoy gila ini bagus banget wah enak banget temen 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 ini kiliksoy menarik dia mungkin bakalan bisa tembus starting 11 jadi menurutku itu sinyal bahaya buat sotil menurutku soalnya dari dari tadi mungkin sotil ya memang tadi belum terlalu aku mainkan tapi kan musim lalu kita sudah tau gimana performa sotil gitu loh aku ngeliat kok ini aku kepikiran mungkin bakalan sering sering kasih kesempatan ke romeo sama kiliksoy supaya beli tadi aku belum terlalu banyak kasih kesempatan ya salah juga sih aku sih terus nico masih tetap stick ya aku kan coba jual nico williams nico gonzales bukan nico williams ya nico gonzales nah ini gini aku bingung sih apa mendingan kita terima aja ya soalnya gini ini kan istilahnya kayak kembali lagi ya kita ini konsepnya adalah realistic career mode kalau terus kita perpanjang kontrak dulu terus kita jual kan kayak gak realistik itu kayak game banget gitu tuh ya kan kayak game banget istilahnya gini orang kita mau jual dia kalau terus kita perpanjang kontrak dulu kan itu cuma sekitar untuk kepentingan game gitu jadi mendingan gak usah aku perpanjang ya sudah berarti nanti kalau ada tawaran masuk kayak tadi ya sudah berapa berapa soalnya kan kayaknya kita gak bisa up lebih tinggi soalnya kontrak mau habis jadi kayak klub-klub lain itu kayak memikirnya tuh kayak ya kamu harus ambil tawaran ini soalnya begitu nanti januari gak ada tawaran masuk ya dia bakalan keambil free jadi makanya aku coba cari tawaran untuk niko ya terus kenda ya oke bagus kenda lainnya striker aku masih belum puas dan di stefano kayak aku berubah pikiran kayak aku coba kasih kesempatan ke di stefano soalnya kok tadi lumayan makanya tadi aku coba tahan dulu tuh aku mau lihat betul-betul mau lihat di stefano kayak gimana dan kok aku lihat kok kayaknya lumayan dia jadi makanya coba aku tahan dulu tapi kita tetap cari striker jadi itu aja kira-kira kemungkinan yang bakalan pergi dan berdahan itu dan yang cari kita tetap cari striker terus kita cari sent tetap samalah striker satu sent wait wait back satu jelas ya center back kita butuh cari satu striker butuh cari satu cam satu atau dua kita sekarang harus coba cari cam buat yaitu buat opsi mungkin satu cukup deh satu aja soalnya kita yaitu kuami bisa isi cam tadi tuh kenda bisa ikonnya bisa jadi mungkin satu aja plus cm satu berarti satu cb satu cm satu cam satu striker empat kita butuh empat itu sih center back temen-temen ya jadi aku tadi sudah nge-scouting beberapa nama juga ya pertama ini ada Chris Richard ini lumayan real face kayaknya agak murah lagi kemungkinan bakal pegang 11.100.000 11.700.000 ini menurut cukup oke untuk Richard terus lainnya tuh ada enggak enggak ini dosena ini lumayan juga nih Alberto dosena 26 tahun ini juga agak murah kira-kira mungkin 9.200.000 oke sih menurutku sih ya terus Luperto ini juga calon juga menurutku lumayan juga agak murah juga ini dia terus lainnya ini ini Aido Junior ini juga membuka opsi untuk ambil Aido Junior sudah lumayan senior agak murah juga Gabia ini saran-karan cuma agak mahal untuk Gabia ya 22 juta mungkin sekitar 18 juta ini agak mahal untuk Gabia nanti coba aku pertimbangan juga untuk Gabia terus Sutalo ini juga kalian saran tapi agak mahal juga 23 juta agak mahal nih kalau ini sih 27 kira-kira ya agak mahal untuk Sutalo Marmol ini juga saran kalian teman-teman mahal juga ini mahal sih 31 kaya mungkin jangan deh terlalu mahal menurutku untuk Marmol ya terus ini teman-teman Cadiriat ini kok kaya juga menarik ya menurutku ya murah banget ya gak murah banget sih maksudnya murah lumayan lah 8.800.000 masih 22 tahun tinggi 190 dan ini kalau gak salah dulu mantannya Lamasia gak sih? mantan Lamasia kalau gak salah ya sebetulnya ini sih teman-teman aku tertarik datangin Jared Brandweight ya soalnya kenapa? Everton degradasi teman-teman jadi kayak dia kan harusnya kita selamatkan dia gitu aku tertarik sih bagus ya tapi kok mahal banget ya aku gak tau sih mahal banget 37.700.000 sih masalahnya worth it gak ya? ah gak tau sih aku coba nanti pikirkan dulu ya Brandweight ya saya ntar teman-teman selain itu ya nanti ada KSAD nanti coba belum sampai nih ya nanti kita lihat KSAD ini aku tertarik sama ini PAPE GI ya ini lumayan 117 umur juga memang 26 tapi lumayan relatif murah juga harga ya kira-kira mungkin 13,5 atau ini mungkin yang bagus dari USUGU 20 tahun overall 115 harga juga relatif murah berapa? 13 juta ini kayaknya menarik nih ini mungkin aku kok lumayan tertarik sama dia ya ih gila bagus loh keren asli ih ini keren sih menurutku kok sayang buat dilewatkan ya ini bagus nih asli nih 20 tahun gila sih 20 tahun skill sudah kayak gini sebagus ini strengthnya kuat jumpingnya bagus dia lebih tipikal defensive ya setelah titik gitu aggression juga lumayan bagus balance terus disini juga dribble juga cukup bagus standing tackle 81 short pass juga bagus ball control juga bagus ini menarik nih kok aku tertarik banget sama ini ya dari USUGU soalnya lumayan murah istilahnya 13 juta untuk pemain dengan istilahnya spek kayak gini bagus nih coba nih ini aku pertimbangan banget ya dari USUGU nih ini juga lumayan teman-teman ya kalau kita mau cari pemain yang sudah lumayan matang ini tomasopo bega kayaknya gak terlalu pakai sama milan tapi eh tapi gak bisa ding kita kayak gak bakalan bisa beli pemain dari milan ya tapi setelah lewat aset gak bisa ini dia kasadi ini juga opsi yang menarik banget menurutku murah ya oke sih menurutku oke sih cuma nah ini aku gak tau mendingan kasadi atau mendingan Dario USUGU soalnya ya gak tau ya mungkin untuk kasadi ini memang lebih murah dapet USUGU tapi untuk kalau kita harusnya compare untuk yang lainnya istilahnya dengan USUGU umur 20 tahun offroad 115 dan skill kita lihat dari atributnya itu wih gila keren banget USUGU menarik banget itu dari USUGU supaya nanti aku pertimbangkan ya aku kayaknya cenderung antara tadi sih antara kasadi itu USUGU kita lihat dulu nanti ya oke teman-teman CAM ya jadi gini CAM itu kita ada dua opsi mau cari pemain yang mudah mudah murah atau yang sudah matang kalau mudah murah itu ada beberapa opsi pertama ada ini Christian Volpato ini real face kayaknya ya lumayan 21 tahun terus ada Adil Ausise ini juga oke lumayan terus ini juga lumayan Oristanio masih mudah murah juga ya lumayan murah jadi semuanya murah ya Ausise cuma 3,5 di sini kepegangan mungkin 3,4,50 Oristanio 7,3 juta sama tadi Volpato ini juga murah udahlah pasti murah ini ya ini juga lumayan Unai Gumes ini juga cukup menarik ya ini dia terus bentar tadi ada satu lagi sih ini nggak mahal ya Rainier ini juga tapi nggak kayaknya mungkin ini ini aku tertarik emang ini Cerny Cukwumeka ini bagus bagus relatif murah juga kayaknya sudah itu kalau yang murah nah atau kalau kita ini juga lumayan nih kayak perurban segini juga lumayan nah atau kalau kita mau cari yang matang aku kepikiran ini Baturina mahal sih tapi sih tiga dua empat ratus cuma aku aku juga ngerasa gini ya kadang-kadang kita butuh satu paling enggak lah sosok marki player dalam artinya marki player itu nggak harus pemain yang punya nama yang sudah bintang super bintang nggak tapi maksudnya kayak yang lihat-lihat klubnya ya kalau bagi viewer ini menurutku sekelas Baturina dengan harga segini itu sudah bisa bilang kayak dia marki player kita ya menurutku boleh juga kenapa nggak kita tetangin satu toh nanti juga kita kalau misalkan jadi jual Amrabat jadi jual Niko itu kita dapet uang lebih banyak lagi Niko tadi kira-kira Milan tawar berapa? tiga duanan kan sekitar 32 jutaan kan berarti kan lumayan ini sekedar keluar masuk aja kan dia tiga dua juga nah boleh nih bisa jadi Baturina oke ya coba nanti kita lihat atau ini Elkanus nah ini juga menarik ini tapi ini aduh lebih mahal tapi mungkin mungkin nggak apa-apa asalkan Niko terjual aku berani dia juga keren nah ini aku pertimbangkan ya dua nama ini ini Elkanus juga saran kalian kemarin waktu paru musim kalau nggak salah ya aku pertimbangkan antara Elkanus atau Baturina dengan catatan jual Niko Gonzales terakhir Striker teman-teman jadi aku ada beberapa opsi juga ini yang pertama ini ada DIY ini lumayan nah si Averton kan juga degradasi kan dia ya oke lah harganya dan ini dia skillnya lumayan bagus lah cukup oke skillnya finishingnya 176 triple ball control bagus target kedua kembali ke Genoa jadi ini rekan steam dari Good Munson ini VT nya harga juga relatif oke terus dari segi skillnya wuhh bagus menarik ini finishing 80 ini cukup menarik ini triple 80 finishingnya cukup bagus 80 ini ini aku tertarik juga ini ya VT nya ini temen-temen Giuliano Simeone adiknya Cholito adiknya siapa namanya aku malah lupa Cholito tuh Simeone siapa ya aku malah lupa Cholito lah pokoknya itu pernah di tempat kita ya sebenarnya di Fiorentina juga kan ini adiknya Giuliano Simeone 22 tahun masih muda harganya juga relatif murah dan secara skill bagus jelas bagus ini menarik pokoknya Giuliano Simeone dia juga dari Argentina siapa tahu dia bisa menjadi the next Gabriel Batista di Fiorentina finishing itu 177 lumayan juga oke kalian ada saran DCL ini boleh juga menurutku dia kayak pemain yang sudah senior yang sudah matang ya ini dia harganya juga oke cukup relatif dia tipikal striker tinggi cuman ini bakalan lambat banget speed dia 80 akselerasi itu 11 bakalan lambat banget ini menurutku cuman emang dia tipikal striker tinggi dia tipikal yang untuk heading-heading jamping bagus strengthnya juga bagus terus heading 86 itu dia jadi kayak kita harus manfaatkan crossing-crossing kalau DCL pemain Belanda teman-teman Tiani Noslin ini aku enggak tahu bisa enggak Lazio itu bisa dibeli atau enggak soalnya rival juga tapi kalau bisa menarik juga dia harganya juga relatif juga terus secara skill bagus kayak gini gila sih keren sih jampingnya juga bagus terus ya lumayan finishing itu 18 oke sih heading 78 cukup merata superpower juga 78 cukup merata lanjut ada Sebastiano Esposito ini murah juga ya murah terus dari skill-skill juga merata kayak gini menarik juga nih Sebastiano Esposito loh finishingnya itu 76 lumayan terus ini teman-teman kalau kita mau cari versi mudanya DCL ya ini Ivan Azon ini bagus ya strengthnya 90 jumping 91 jadi kayak dia tipikal striker yang kuat mungkin bisa bilang target player mungkin target man soalnya speed 78 akselerasi itu 74 dan lainnya kayak gini finishing heading lumayan merata lah oke superpower 72 oke oke sorry teman-teman jadi ini pompanya bunyi dan persis di sebelah ruangan ini jadi mungkin kalian denger agak bunyi nging gitu ya tapi aku lanjut aja ya soalnya tinggal dikit lagi oke jadi gini kemarin kalian ada saran Victor Geokers bagus sih jelas bagus tapi ya kayaknya gak mungkin harganya juga bagus teman-teman 66 juta dan 77 bahkan kurang lebih ya jadi ya ya sudah bye-bye untuk Geokers ya bagus tapi keren harusnya gila keren banget ya wow jumping kayak gitu stamina strength yang gila keren banget speed kayak gitu wih mantep banget sih ini sih tapi ya setelah bye-bye dan ini aja aku tertarik sama ini Boyan Miofsky kalau kita mau carinya sudah lumayan agak matang ya dia lumayan bagus setelah juga menarik juga kayak gitu finishing 81 oke heading juga oke short power oke ya typical striker banget oke bagus dan kayaknya real face ya kalau gak salah ya iya oke kayaknya sudah itu dulu aja teman-teman jadi kalau kalian ada saran bisa langsung saran aja untuk bisa pemain yang tadi aku sebutin atau mungkin bisa kalian punya opsi lain tapi ya yang pasti yang harganya masuk teman-teman ya bebas mau pemain tua pemain muda bebas yang penting harganya masuk itu aja oke teman-teman segitu dulu aja untuk episode hari ini dan kita lihat dulu sebentar next episode mungkin aku belum makan lama-lama dulu mainnya soalnya ya kayak biasa kita masih berurusan dengan bursa transfer bisa jadi kita ya habiskan ini mungkin sampai Milan mungkin terus langsung bursa transfer juga selesain bursa transfer ya udah oke teman-teman ya segitu dulu aja untuk episode hari ini terima kasih sudah nonton kita ketemu lagi besok dan seperti biasa stop bullying stop racism salam damai untuk semuanya love and peace bye 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 sub indo by broth3rmax